Hasil drawing menempatkan Indonesia tidak satu grup dengan Brazil maupun Argentina yang bisa menjadi langganan juara. Lantas seperti apa peluang Indonesia di grup A hingga strategi apa yang sebaiknya digunakan. Kita akan mengulasnya saudara bersama dengan pengamat sepak bola Wesley Huta Galung. Bung Wesley selamat petang sehat selalu. Selamat petang Mbak Anilu. Jadi Bung Wesley kalau Anda melihat peluang Indonesia untuk lolos di grup A ini bagaimana? Ya saya sejak awal ketika Indonesia ditujuk jadi tuan rumah itu berharap kita semua tidak terlalu fokus pada undian. Karena kalau kita menghindari lawan A lawan B ya mending gak usah ikut turnamen. Dan kalau kita katakan wah kita terhindar dari grup maut gitu ya kita berhadapan dengan Ecuador. Jangan lupa Ecuador itu di Piala Asia eh Piala Konmebol Piala Amerika Latin U17 itu itu menghadapkan Argentina di kanan lawan 1-0. Bisa berseri menghadapi Brazil, memukul Chile juga 3-0 di kanan lawan. Jadi Ecuador sebagai peringkat 2 Konmebol atau Amerika Latin U17 itu bukan lawan yang mudah dan bisa kita katakan peringkatnya di bawah Brazil ataupun Argentina. Nah jadi tidak semudah yang dibayangkan orang bahwa Indonesia terhindar dari grup maut. Ini 3-3 lawan kita mending lo punya posisi penting di Piala 17 di negara Amerika masing. Oke jadi peluangnya gimana kalau gitu? Saya pikir peluang kita itu masih tetap ada selama bola kita katakan bundar, kita bermain dengan keyakinan, kita punya strategi yang siap. Meskipun saya benar-benar berharap waktu yang tersisa itu dilakukan oleh Coach Bima untuk persiapan tactical game. Karena kalau masih melakukan seleksi di Jerman, katanya kan akan ada lagi 2 pemain diaspora akan melakukan seleksi lagi di situ. Kapan akan terbentuk tim inti untuk bersiap menghadapi 3 lawan? Minimal 3 lawan dulu deh. Kan ini lawan yang berbeda karakter. Dari Amerika Latin, dari Konkakaf, dan dari Afrika. Itu berbeda-beda karakter gaya bermainnya. Oke, yang paling perlu diwaspadanya dari 3 calon lawannya itu yang mana? Saya ingin sekali mengatakan mungkin Panama yang paling kualitasnya paling rendah dibandingkan Ecuador maupun Maroko. Tapi kalau mereka masuk semifinalis Konkakaf U17, ya pernah dikualifikasi, pernah bermain seri melawan Meksiko, meskipun kemudian kalah melawan Meksiko di semifinal dan Meksiko juara. Tapi tim ini nggak bisa dianggap enteng karena semua lawan kita, Mbak Nilo, itu ikut kualifikasi dan tampil di putaran final U17 di kualifikasi zona mereka. Kita kan nggak lolos untuk masuk Piala Asia U17. Kita nggak berkompetisi untuk mendapatkan tiket ke Piala Dunia ini. Jadi harusnya kita butuh waktu lebih panjang dalam membersihkan tim ini. Jadi yang paling perlu untuk dipersiapkan apa? Dari sisi apanya ini? Saya pikir sudah sepantasnya Coach Bima dan tim itu sebagai tim pelatih menetapkan pemain pilihannya. Udahlah, jangan coba-coba lagi, jangan seleksi-seleksi lagi. Karena waktu berjalan terus, uji coba di Jerman, saya berharap ketemu tim yang karakternya cocok. Mereka uji coba TC di Jerman, lawan yang hadapi ada dari Afrika, dari Ketun Kakaf, dan dari Amerika Latin. Nah, lawan dari Jerman mana nih yang cocok untuk menghadapi tiga karakter tim yang bukan karakter Eropa? Itu jadi ujian juga bagi tim pelatih kita, tim teknis di PCC untuk memilih lawan yang cocok untuk menguji pemain pilihan Coach Bima. Saran saya sih berharap tidak usah seleksi-seleksi lagi, waktu sudah mepet. Oke, tapi kalau ada pemain diaspora ya, seberapa besar itu pengaruhnya bisa memperkuat tim Nas ini, Bung, kalau Anda lihat? Semua pemain yang layak dan berpaskor Indonesia harusnya pantas mendapatkan kesempatan untuk seleksi. Cuman waktu yang mepet ini, apakah pemain diaspora itu bisa berkomunikasi dengan baik kepada pemain kita dengan bahasa yang sama, kemudian apakah dia mendapatkan menit bermain untuk berkompetisi di tempat sebelumnya, kemudian dia mendapatkan sempatan yang sejajar untuk seleksi dengan pemain-pemain dari Indonesia untuk mendapatkan tempat, saya pikir semuanya mendapatkan kesempatan yang sama. Kalau pemain diaspora itu punya kompetisi, punya skill bagus, kenapa enggak? Itu sangat kita butuhkan. Oke, kalau Anda melihat tim yang kemudian sudah ada sekarang, yang kemudian ikut dalam pemusatan latihan di Jerman ini, ini sudah yang paling ideal menurut Anda untuk bisa bertanding nanti di Piala Dunia U17 itu? Harusnya ideal karena banyak pemain yang menjadi pemain asuhan Coach Bima di usia kategori sebelumnya. Nah, lalu seleksi-seleksi juga selalu diikuti Coach Bima. Jadi, kalau dikatakan pemain ini bukan enggak cocok, pemain ini tidak pantas. Ya, saya pikir tidak ada bahasa itu karena yang milih Coach Bima, ada Coach Neshafri dan tim scouting dan itu hasil kesepakatan oleh tim pelatih. Jadi, inilah tim terbaik yang saat ini yang kita miliki lewat proses yang kita punya. Karena proses yang kita bentuk bukan hasil seleksi kompetisi, tapi scouting hasil seleksi individu-individu. Oke, dan terakhir singkat saja, apa yang paling penting perlu diingat oleh Coach Bima ini? Saya pikir soal kepercayaan diri, karena pemain kita masih muda, gampang sekali goyang kepercayaan dirinya. Jadi, yakin bahwa mereka punya kemampuan, mereka tidak kalah dari pemain muda di negara manapun. Yakinlah bahwa mereka punya kesempatan untuk mengharumkan bangsa. Jadi, semua persiapan yang dilakukan, apalagi selain mental yang harus maju duluan. Dan itu diikuti dengan skill nantinya. Baik, mental yang kuat yang harus diperlukan. Terima kasih, Bu Wesley Huta Galung, pengamat sepak bola atas pandangan Anda di Kompas Petang Sehat selalu. Selamat datang. Sampai jumpa di Kompas Petang Sehat selalu.